Sebelum kalian menyimak audio box ini, silakan tekan tombol subscribe, like, kemudian komen dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Deniz sedang menonton program debat pengacara di televisi, tiba-tiba merasa rumahnya amat sepi, lelaki itu mengernyit, kemana Dita? Mematikan televisi, Deniz berjalan menuju kamar. Dibukanya kamar itu, disanalah Dita ditemukannya, menelungkup dengan telinga tersumpal headset dan tengah menonton drama di layar tipis laptopnya. Tidak ada yang berubah dari Dita meski dirinya telah menjadi seorang istri, hanya kegiatannya yang bertambah, diiringi sifat dan sikapnya yang juga membaik. Yang dimaksud dengan tidak berubah adalah hobi tidur, membaca novel, dan menonton drama kesukaannya. Oh, jangan lupakan sifat manja yang kadang membuat Deniz sakit kepala. Juga cara berpakaiannya yang... Yah, Deniz sudah malas untuk menegurnya. Lihatlah sekarang, kedua kakinya terangkat ke atas di posisi tengkuratnya. Pakaian yang membalutnya, seperti biasa, hanya selapis tank top dan juga hot pants. Untung saja di rumah itu hanya ada Deniz yang tak lain adalah suaminya. Jadi, Deniz membiarkannya saja. Deniz tidak akan merasa terganggu dengan cara berpakaian Dita, asal hanya ada dirinya bersama gadis itu. Dita Dita menoleh. Rupanya suara dari headsetnya tidak terlalu nyaring. Ah, butuh sesuatu. Aneh karena rumah sepi. Ternyata kamu ada di sini. Memangnya aku yang bikin rumah ramai. Deniz mengedik. Ia menempati ruang kosong di sebelah sang istri. Menyamping dengan sebelah tangan menopang kepala. Tepian tank top gadis itu berlipat. Mengekspos sedikit kulit Dita. Deniz berencana memperbaiki lipatan itu. Tapi yang terjadi justru jemarinya berkelana dengan usil. Ah, tangannya ih. Hmm. Gumam Deniz tak peduli. Mengganti posisinya kembali dengan berbaring di sebelah Dita. Nonton apa kamu? Drama. Ah, jangan ganggu. Ada ancaman dalam suara Dita. Kamu boleh lanjut nonton? Ia, Dita memang boleh lanjut nonton. Tetapi kenapa Deniz tetap mengganggunya? Deniz hanya diam. Tetapi tatapan suaminya yang seolah bisa menghanguskan Dita, membuat Dita terganggu. Tahu ah, males nonton lagi. Seru Dita akhirnya merasa kesal dengan ulah Deniz. Kenapa? Tanya Deniz yang memang tak mengerti apa penyebab kekesalan Dita. Pikir aja sendiri. Ketus Dita. Sesaat kemudian bangkit dan meninggalkan Deniz di kamar. Deniz mengernyet heran. Ia juga lekas bangkit dan menyusul Dita. Rupanya gadis itu pergi ke dapur. Lemari es tampak terbuka. Dita tengah mencari sesuatu di sana. Kamu marah ya? Tanya Deniz kemudian. Sambil melanjutkan kesibukannya mengobrak abrik lemari pendingin, Dita menyaut. Iya. Deniz manggut-manggut. Karena apa? Pikir aja sendiri. Dita mondar-mandir di dapur itu untuk menyiapkan bahan masakan. Ia ingin membuat makan malam yang enak dan melakukan sedikit eksperimen. Mumpung ada Deniz yang pasti mau mencoba semua masakan perdananya. Biar Deniz rasakan kalau seandainya nanti eksperimen Dita gagal. Atas pemikiran itu, Dewi batin Dita tergelak. Astaga, dirinya juga usil sekali pada suaminya sendiri. Deniz terus membuntuti pergerakan Dita. Gadis itu ke kanan, ia ikut ke kanan. Dita ke kiri, Deniz ke kiri. Sepertinya kalau Dita push up sekarang, Deniz juga akan ikut push up. Tiba-tiba Dita berbalik. Karena Deniz tak sempat menghindar. Akhirnya Dita menabrak suaminya. Aduh, A, ngapain sih? Lah, kamu balik mendadak. Aku mana sempat menghindar. Jawab Deniz tak mau disalahkan. Aku. Dita menunjuk hidungnya sendiri. Jadi aku yang salah. Hmm, sepertinya Deniz harus mengaku salah sekarang kan? Aku kok yang salah. Tapi barusan kamu bilang aku yang salah. Deniz menggenggam kedua punda istrinya. Aku yang salah, Dita. Aku yang salah. Oke. Kernyitan didahi Dita membuat perasaan Deniz tak enak. Berdebat dengan Dita tidak akan ada habisnya. Tapi kalau tak ditanggapi, bisa-bisa Dita membumi hanguskan rumah mereka. Astaga, membuat Dita kesal sama saja merelakan diri masuk ke lingkaran setan. Aku ngotot. Enggak, Dita. Aku biasa saja. Itu ngomong diulang-ulang namanya kan ngotot. Jawab Dita cemberut. Ya ampun. Desah Deniz kehabisan kata-kata. Melihat Deniz yang tampak putus asa, malah masih salah bagi Dita. Memunculkan perspektif yang malah tidak akurat. Jadi aku ngerepotin. Deniz melongo. Perempuan memang selalu mempunyai pikiran yang luar biasa. Siapa yang bilang seperti itu? Ya ampun. Dita menirukan suara Deniz. Bilang gitu karena aku ngerepotin, kan? Siapa bilang? Aku bilang ya ampun karena lupa ngasih makan kerbau di belakang. Kalau begitu, aku ke belakang dulu. Kamu masak yang enak, oke? Selanjutnya, Deniz buru-buru hangkang dari dapur, kabur sejauh-jauhnya dari jangkauan istrinya yang cantik. Dalam hati mengingatkan untuk memberi Dita hukuman yang manis nanti. Lihat saja. Kebiasaan deh, orang belum selesai ngomong ditinggal. Gitu saja terus. Nanti punya anak, anaknya nanya ini itu ditinggal kabur sama dia. Gerutu Dita sembari kembali pada kegiatannya untuk memasak makan malam yang enak untuk dirinya dan Deniz. Dan tentu saja tak lupa untuk menciptakan masakan lain dengan resep baru. Resep yang dia pelajari dari aplikasi game memasak online. Terima kasih telah menonton!